Berbeda namun diakini punya hati-hati yang sama. Ya, yang anda lihat ini adalah bahan-bahan jamu yang telah dikeringkan. Lalu untuk apa ya bahan-bahan ini? Ternyata ini adalah salah satu jenis jamu yang juga terkenal di Jawa Tengah, jamu racik namanya. Di tangan ibu Yatila bahan-bahan ini diramu menjadi obat yang berhasil. Walau sudah berusia 77 tahun namun gurat-gurat kecantikan masih nampak di wajahnya. Tangannya pun masih terlihat cekatan meracik. Tak heran karena membuat jamu racik telah dilakukannya sejak kecil. Jamu ini diperolehnya secara turun-turun. Keluhan penyakit radang tenggorokan, radang paru-paru, kanker hidung, batuk berdarah, selaput mata, sakit gigi, hingga radang otak biar ini dapat disembuhkannya hanya melalui satu racikan jamunya saja. Bahan-bahan seperti kayu angin bengle, jamur mimpes, lirang merah, bunga cengkeh kecil, kemungkus, dan kapulaga adalah bahan-bahan yang sering digunakan kuya tunda dalam menyembuhkan berbagai penyakit. Pemkonsumsi jamu ini pun tak sulit. Jamu yang telah diracik cukup disebut atau direbus. Di antara banyaknya ramuan, ada jenis ramuan yang membuat saya tertarik. Ini adalah jamu penyumbuh. Jamu yang terbuat dari racikan kunyit, kayu legi, daun cemara, daun simbar, penjangan, daun asam, daun lempem, dan gula batu ini dipercaya dapat memberikan kesungguran pada wanita. Pada wanita yang belum dikaruniai anak, banyak yang menjadi pelanggan jamu ibu yang ibu. Semua bahan-bahan pembuat jamu penyumbuh ini diracik langsung oleh ibu Yati. Mulai proses penghalusan sampai dengan perebusan. Tak heran jika jamu jenis ini dihargai berbeda dengan yang lain. Ibu Yati mengaku sudah berusaha untuk menurunkan ilmunya ini kepada anak dan cucunya. Namun justru hanya sang menantu Suparnila yang mampu mempelajari ilmu racik jamu ini. Ketika berhalangan, sosok Buparnila yang menjadi pengganti Yati. Yati berharap jamu tradisional dapat terus bertahan agar kelak hasilnya dapat diperasakan masyarakat.